Halo semuanya sahabat Sonto user Indonesia berjumpa kembali dengan saya Galuk Setiawan dan saya akan berbagi video cara memperbaiki Sonto Spartan Trainer dikirim atas nama Alfian untuk kerusakan yang dikonfirmasikan tombol backnya tidak bisa ya atau tombol kembali dan habis di update ya jadi ini pengaturan terakhir ya setelah kita tekan tombol back lalu sudah selesai ya langsung masuk menu kejam lebih jelasnya langsung saja kita bongkar total ya untuk kerusakannya ada dimana dan setelah setelah kita cabut baterai lalu kita coba nyalakan lagi ya menggunakan power supply dan sebentar saja dia akan menyalah ya dan biasanya langsung menyalah kita tunggu saja ya dan sudah menyalah masuk tulisan contoh ya karena untuk pengaturan belum selesai jadi mulai awal kembali ya dan kita coba jalan pintas ya tentunya menggunakan pincet ground terhubung sama back ya atau tombol kembali dan alhasil tidak menyambung ya sama sekali jadi langsung saja kita bongkar total kita cek untuk jalurnya ya apakah untuk jalur tombol backnya aman atau tidak dan kita lanjut ya kita coba terhubung ya dan alhamdulillah ya dan untuk tombol backnya memang terputus ya jadi tidak ada jalur yang terhubung tidak kelihatan kasat mata ya seperti makhluk halus jadi kita harus cek ulang ya semua jalur dan alhamdulillah ya sudah ada titik terangnya ada satu komponen yang saya curigai ya yang keroknya dan setelah saya eksekusi ya tidak kelihatan ya seperti ini dan tentunya kita coba rakit ulang kembali ya dan sangat-sangat berharap semoga untuk tombol backnya normal kembali ya untuk rekan-rekan semuanya sahabat soundto user Indonesia dimanapun berada barangkali ada kerusakan dengan soundto Anda langsung saja ya komen di kolom komentar atau bisa juga langsung WA ya dan tentunya untuk konsultasi atau tanya-tanya tentang kerusakan soundto Anda gratis ya tidak ada biaya oke dan bila Anda suka dengan video ini jangan lupa di share ke teman-teman Anda ya karena video ini sangatlah tepat buat teman-teman kalian pengguna soundto ya dan kita lanjut untuk pemasangan modul GPS sama sensor HR ya hati-hati karena pendek sekali takutnya putus ya kalau sudah putus tentunya putus harapannya dan kita lanjut pasang baterai ya setelah itu kita charge menggunakan power supply saja dan sebentar langsung menyala ya dan sama masih menyala tulisan soundto karena untuk pengaturan belum selesai ya kita ikuti petunjuk dan alhamdulillah sudah masuk menu jamnya seperti ini kalau sudah selesai ya untuk pengaturannya dan sebelum kita coba untuk tombolnya kita rapikan dulu ya kita baut ada empat baut dan alhamdulillah sudah beres ya saatnya kita kita coba alt tombol semua tombol normal ya terutama tombol back kita coba dulu dan alhamdulillah untuk tombol back atau tombol kembali sudah fungsi ya mantap 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 joss usaha tak mengkhianati hasilnya dan tidak terasa ya sudah jansubu menandakan hari sudah pagi saatnya istirahat jaga kesehatan dan video tutorial hari ini kita akhiri sampai disini terima kasih banyak yang sudah menonton semoga bermanfaat mohon maaf bila ada salah kata saya dalam penyampaian saya Galuk Setiawan mohon untur diri salam sejahtera buat kita semua dan tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati